Nomor enam, ibu meletakkan buah mangga yang baru dibeli di atas meja. Buah tersebut memiliki kulit yang berwarna hijau. Beberapa hari kemudian, ibu ingin makan buah mangga itu, namun ibu mendapati warna kulit dari buah mangga menjadi kuning. Penyataan berikut yang merupakan rumusan masalah yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, Nah, ingat ya, rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Nah, jadi disini yang berupa ada tanda-tanya yaitu jawabannya yang C. Mengapa terjadi perubahan warna pada kulit buah mangga? Nah, jadi jawabannya C ya. Next, nomor tujuh. Riva menimbang masa dari sebongkah batu menggunakan neraca dan diperoleh hasilnya sebesar 0,53 kg. 0,57 maksudnya ya. Berdasarkan penyataan tersebut, yang menyatakan besaran adalah, Nah, dia itu ini ya, masa 0,57 kg. Berarti yang ini adalah namanya besaran, ini nilai, ini satuan. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nomor delapan, perhatikan tabel berikut. Hubungan antara benda besaran satuan dan ukur yang benar adalah, Nah, berarti disini, kawat panjang satuan enggak, ini salah nih. Satuannya adalah meter seharusnya ya. Minyak, masa jenis, dia satuan SI. Salah nih. Mobil bergerak dengan kecepatan. Satuannya meter per sekot, alat ukurnya speedometer, benar. Udara itu adalah, udara besarannya suhu, satunya kelvin, ini adalah termometer. Ya, ini ya salah nih, bukan ini ya, gelas ukur. Salah nih, alat ukurnya ya. Jadi, jawabannya adalah yang D, nomor delapan. Nomor sembilan, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam satuan sistem internasional ditunjukkan oleh. Nah, jadi disini, bersifat tetap ya, kemudian, mudah ditiru, ya juga ya, mudah ditiru, bersifat internasional. Ya, jadi jawabannya satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, yaitu yang B ya. Nomor sepuluh, perhatikan gambar berikut. Nilai dari hasil pengukuran dengan alat ukur seperti gambar tersebut adalah, nah, bagian ini adalah skala utama, ini adalah skala nonius. Skala utamanya itu adalah, ini sepuluh, ya. Ini berarti setengah, berarti ini sepuluh koma lima, ya. Sepuluh koma lima. Nah, SN-nya adalah, ini berarti dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat. Itu disini ya, berarti ini adalah 0,01 dikali 24. Berarti jadinya sepuluh koma lima, ini ditambah 0,24. Berarti kita tambahin, 4, 7, 10. Berarti sepuluh koma tujuh empat milimeter. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih telah menonton!